Musik Wakil Gubernur Taji Yassin menawarkan berbagai investasi potensial di Jawa Tengah lewat forum webinar Indonesia Investment Promotion Center Singapura Rabu 15 Desember diantaranya sektor pertanian, manufaktur, pariwisata, infrastruktur, properti, dan energi. Peluang investasi tersebut telah melalui proses studi atau kajian oleh masing-masing kabupaten kota serta penilaian dan perbaikan oleh koridor ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata Jawa Tengah atau biasa kita sebut dengan aplikasi Geris Jateng. Melalui kegiatan sentral Javas, potensial investment ke Jalen sehingga dapat dikategorisasikan proyek yang siap ditawarkan. Potensi investasi ini telah dikemas ke dalam profil peluang investasi Jawa Tengah tahun 2021 oleh DPM PTSP Jateng. Pemprov Jateng juga memaksimalkan koneksi transportasi antar wilayah di kawasan industri. Di Cilacap yang saat ini juga kita kembangkan dengan pembangunan insya Allah nanti terkoneksi dengan jalur darat atau tol yang kita koneksikan mulai dari Kabupaten Berbes hingga sampai ke Kabupaten Cilacap. Sehingga itu akan lebih memudahkan transportasi di kawasan Jawa Tengah. Juga kalau kita bicara tentang kereta api, Alhamdulillah semua jalur sudah dilewati dengan jalur kereta api. Penawaran investasi ini sebagai upaya Pemprov Jateng dalam meningkatkan ekonomi di tengah pandemi. Tahun ini target investasi Jawa Tengah sebesar Rp53 triliun. Kami optimis mampu memenuhi target tersebut karena kami mempunyai daya saing dalam hal potensi. Dukungan infrastruktur, tenaga kerja, sekaligus komitmen kuat untuk mendorong peningkatan investasi melalui kebijakan pro-investasi. Terima kasih telah menonton!